Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nur Andesi Lubis Saya dari jurusan ilmu pendidikan Program studi pendidikan masyarakat Di Universitas Riau Nah, pendidikan masyarakat merupakan jurusan yang ada di Fokultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Riau Jurusan ilmu pendidikan ini memiliki 4 program studi Yang pertama ada PGSD, PGPAUD Bimbingan konseling dan pendidikan masyarakat Nah, Fokultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Riau Memiliki 16 program studi dan 5 jurusan Di antaranya 5 jurusan ini ada jurusan ilmu pendidikan Bahasa, PIPS, PEMIPA, dan PENDOR Lalu, jurusan ilmu pendidikan ini memiliki 4 program studi Yang pertama ada PGPAUD, PGSD Bimbingan konseling dan pendidikan masyarakat Nah, pendidikan masyarakat ini dahulunya dikenal dengan pendidikan luar sekolah Pastinya teman-teman penasaran dengan program studi pendidikan masyarakat ini Karena jika dibanding dengan program studi yang lain seperti PGPAUD PGPAUD sudah jelas nantinya prospek kerjanya ditempatkan sebagai guru di PAUD Kalau PGSD ditempatkan sebagai guru sekolah dasar Sedangkan bimbingan konseling bisa membuka layanan konselor Atau bisa juga mengajar di SMA dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling Sedangkan pendidikan masyarakat itu apa? Pendidikan masyarakat itu adalah layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat Tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikannya, usianya, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya Yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi Dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya Pendidikan masyarakat ini memiliki banyak sekali program yang diperuntukkan untuk masyarakat Seperti program pendidikan anak usia dini, paket kesetaraan, keaksaraan fungsional, sekolah alam, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, homeschooling, taman baca masyarakat, pelatihan ataupun kursus Dan masih banyak lagi program-program yang dibuat untuk masyarakat Nah, di sini saya ingin mengambil satu program untuk saya rancang Yang kemudian nantinya insya Allah akan saya realisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan Di sini saya ingin merancang program untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan program PLS Saya akan mengambil program kursus dan pelatihan Nah, program kursus dan pelatihan yang saya ambil adalah menjahit Alasan saya mengambil program ini karena di zaman sekarang masyarakat sangat membutuhkan keahlian ataupun skill Yang nantinya mereka gunakan untuk menambah pendapatan dari individunya Apalagi kita berada di zaman yang susah untuk mencari pekerjaan Oleh karena itu, kita harus mencari ide untuk membuka usaha ataupun sejenisnya Selain itu, saya juga pernah melakukan observasi kepada cleaning service Dimana hasil dari observasi saya ialah kebutuhan pada cleaning service belum semuanya terpenuhi Mereka masih membutuhkan kerja sampingan Bukan hanya cleaning service saja yang membutuhkan kerja sampingan Tetapi masyarakat yang lain juga membutuhkan pekerjaan sampingan Bahkan kursus menjahit ini bisa dipakai untuk kerja tetap Jadi sebelumnya, yang memberikan pelatihan ataupun kursus ini Bukan hanya saya sendiri Melainkan saya akan bekerja sama dengan lembaga kursus ataupun pelatihan dari menjahit ini Tentunya lembaga yang akan saya bawa nanti tidak akan mengecewakan Agar tujuan dari program ini bisa tercapai dengan baik Dan saya juga sudah mendapatkan partner untuk bekerja sama dalam pelatihan kursus ini Yaitu kakak saya sendiri Dan saya juga sudah bekerja sama dengan dia Mulai dari awal terbentuknya pelatihan kursus menjahit ini Dan akun sosial media pelatihannya pun dipegang oleh saya Sehingga nantinya akan mudah jika ingin mengekspos semua kegiatan-kegiatan saat pelatihan Di sini, sasaran program saya adalah masyarakat umum Baik itu mahasiswa, ibu rumah tangga, ataupun masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan Namun ingin menambah skill atau kealiannya Kemudian, tempat untuk berlangsungnya pelatihan ini Kondisional saja Lalu, kita akan membahas tentang apa saja yang akan diajarkan di dalam program pelatihan ini Yang pertama sekali adalah Peserta didik akan diajarkan bagaimana cara untuk mengukur badan orang Kemudian akan diajarkan pola-pola sederhana Setelah itu, peserta didik akan diminta untuk membuat pola-pola sendiri Kemudian langsung dipraktekkan Baik itu membuat pola roh, kemeja, gamis, ataupun baju-baju yang sedang viral pada saat sekarang ini Untuk pertama kali, peserta didik akan diajarkan bagaimana cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai lagi Kemudian dikreatifkan menjadi barang yang baru dan terpakai sekaligus bernilai ekonomis Contohnya, memanfaatkan jilbab segi 4 yang sudah tidak terpakai lagi menjadi jilbab segi 3 instan Bagi yang cewek, pastinya punya dong jilbab segi 4 yang harganya sekitar 10 ribuan yang sudah tidak terpakai lagi Atau jilbab yang bermotif yang tidak terpakai lagi Nah, di pelatihan ini akan diajarkan bagaimana cara memanfaatkan jilbab yang sudah tidak terpakai tadi Menjadi jilbab instan dan tampil cantik seakan-akan itu jilbab baru Selain itu, peserta didik juga diajarkan bagaimana cara membuat masker Karena seperti yang kita ketahui bersama, saat ini masyarakat di Indonesia maupun masyarakat yang ada di dunia Mengalami pandemi COVID-19 yang kita semua tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir Sehingga pelatihan untuk membuat masker ini bisa digunakan baik itu pada masa pandemi maupun saat pandemi itu berakhir Karena masyarakat menggunakan masker bukan hanya saat pandemi saja Kita bisa mengkreasikan masker tadi bukan hanya menjadi masker untuk dipakai saat berpergian Tetapi bisa dipakai untuk acara-acara nikah, acara-acara undangan, ataupun acara-acara resmi lainnya Selain daripada itu, peserta didik juga akan diajarkan bagaimana caranya membuat rok plisket, gamis, baju dinas, jilbab, dan semacamnya Ataupun baju-baju yang saat ini sedang viral di Indonesia maupun di luar negeri Jika peserta didik sudah menguasai semua materi yang telah diberikan saat pelatihan Peserta didik bisa membuka tempat jahit sendiri Selain menerima jahitan, peserta didik juga bisa membuka kursus bagi masyarakat yang ingin belajar menjahit Maka tercapailah tujuan dari pendidikan masyarakat itu Selain memberikan skill atau keterampilan Masyarakat tadi juga bisa memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa Dan selalu ada jalan bagi mereka yang gemar berusaha Kebanyakan, bukan orang lain yang menjadi penghalang untuk meraih kemenangan Melainkan dirimu sendirilah yang tidak bersemangat untuk menjadi pemenang Demikianlah video rancangan program saya kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian